Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengamatan ini dilakukan selama sebelas hari yang terhitung dari tanggal tiga puluh satu Maret sampai dengan sepuluh April dua ribu dua puluh bertempat di Desa Labuanertu Baru Kecamatan Wajepara Kabupaten Lampung Timur Sebelumnya mari kita mengenal Kersen, Muntingia Kalabura Morfologi Kersen Ketinggian tanaman Kersen sekitar 3 sampai 12 meter Percabangannya mendatar, menggantung ke arah ujung, berburu halus, berdaun tunggal dengan bentuk bulat telur sampai berbentuk langset Pangkal lebar daunnya nyata, tidak simetris Tepi daun bergerigi, lembaran daun bagian bawah berbulu kelabu Bunga terletak pada satu berkas yang supraaksil dari daun bersifat hemoprodit Mempunyai tipe buah buni, berwarna merah kusam bila masak dengan diameter sekitar 15 mm Berisi beberapa ribu biji yang kecil terkubur dalam daging buah yang lembut Haki 2009 Kersen masuk ke dalam kerajaan pelantai Divisi Spermatopita Subdivisi Angiospermae Untuk kelasnya, dia masuk ke dalam kelas Dikotil Subkelas Dialipetalae, bangsa Malfaves atau Kolumniferae, suko Elae Carpaceae, genus Muntingia, dan dengan nama spesies Muntingia Kalabura Sari 2012 Pengamatan Hari Pertama 31 Maret 2020 Bunga Pertama Pada awal pengamatan, bunga masih berbentuk kuncup dengan ukuran yang relatif kecil Kuncup bunga berwarna hijau dan berbentuk bulat Bunga kedua, tidak berjauh berbeda dengan bunga pertama Bunga masih dalam tahap kuncup dengan kuncup yang berwarna hijau dan bentuk bulat Begitupun dengan bunga ketiga Pada pengamatan hari pertama ini Pembungaan masih berada pada fase inisiasi bunga Yaitu ditandai dengan terdapatnya kuncup atau kuncup yang terlihat Pengamatan Hari Kedua 1 April 2020 Bunga Pertama Kuncup bunga mengembang sehingga nampak lebih besar dari hari sebelumnya Dengan warna kuncup masih tetap hijau Bunga kedua dan bunga ketiga pun sama Kuncup mengalami pengembangan sehingga nampak lebih besar dari sebelumnya Dan warna yang hijau Hari Ketiga 2 April 2020 Bunga Pertama Kuncup mulai mengalami pembukaan Sehingga sedikit terlihat mahkota bunga dari sela-sela kelopak yang terbuka Bunga kedua Tidak jauh berbeda dari bunga pertama Bunga kedua pun kuncup mulai terbuka Kelopak bunga sedikit terenggang Sehingga menunjukkan warna putih pada kelopak bunga Yang dapat terlihat dari sela-sela pembukaan Begitupun dengan bunga ketiga Kuncup telah mengalami pembukaan Dan kelopak bunga mulai merenggang Pada tahap ini ketiga bunga mengalami perkembangan menuju antesis Yaitu masa dimana bunga sebelum ia mekar Pengamatan hari keempat 3 April 2020 Bunga pertama Bunga telah sepenuhnya mekar Dengan struktur yang terdiri atas kelopak Mahkota Putih Benang sari Dan tangkai bunga Mahkota bunga sendiri berwarna putih Dengan jumlah halayan lima halai Bunga kedua Dan bunga ketiga pun sama Tidak jauh berbeda dari bunga pertama Bunga telah mekar Dengan struktur yang terdiri atas kelopak bunga Mahkota Putih Benang sari Dan tangkai bunga Mahkota bunga terdiri atas lima halai Dengan warna yang putih Berdasarkan deskripsi tersebut Ketiga bunga Berada di fase antesis Di mana bunga telah mekar Pengamatan hari kelima 4 April 2020 Pada dasarnya Ketiga bunga memiliki ciri yang sama Yaitu Mahkota bunga rontok Dan pada tahap ini Bunga telah mengalami penyerbukan dan pembuahan Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya buah muda Buah muda masih berukuran sangat kecil Dan kelopak bunga Masih belum mengalami kerontokan Namun Pada bunga kedua Bukal buah memiliki ukuran yang relatif sangat kecil Sehingga belum terlihat jelas Pengamatan hari ke-6 5 April 2020 Bunga pertama Buah muda mengalami pembesaran Dengan beberapa benang sari yang masih ada di sekitar buah muda Warna buah hijau Dan mahkota bunga sudah mulai mengalami kerontokan Bunga kedua Buah muda sudah nampak terlihat Dengan Di sekeliling buah terdapat beberapa benang sari Buah muda berwarna hijau Dan pada kelopak bunga kedua ini masih lengkap Bunga ketiga Buah muda mengalami pembesaran Dengan sedikit benang sari yang masih menempel Melilingi buah Warna buah pun Sama halnya dengan buah pertama dan kedua Yaitu hijau Dengan kelopak bunga yang mulai mengalami kerontokan Hal tersebut dapat dilihat pada gambar Di samping Yang menunjukkan Perkembangan dari buah itu sendiri Ketika bunga Telah mengalami Perkembangan buah muda Menuju kemasakan buah dan biji Pengamatan hari ketujuh 6 April 2020 Bunga pertama Buah semakin besar Berwarna hijau Memiliki beberapa benang sari yang sudah mengering di sekitar buah Kelopak bunga sudah rontok Sehingga menyisakan satu heli kelopak Bunga kedua Buah semakin bertambah besar Berwarna hijau Dengan benang sari yang masih menempel di sekitar buah Dengan keadaan sudah mengering Kelopak buah masih lengkap menempel di dasar buah Bunga ketiga Tidak jauh berbeda dengan bunga pertama Hanya saja Jumlah helian kelopak pada bunga ketiga Lebih banyak yaitu dua helai Bunga pertama, bunga kedua, dan bunga ketiga Memasuki tahap perkembangan buah muda Menuju Kemasakan buah dan biji Pengamatan hari ke-8 7 April 2020 Secara umum Bunga satu, bunga kedua, dan bunga ketiga Memiliki ciri yang sama Yaitu Mengalami pertambahan besar Dan Warna yang hijau Namun Pada bunga pertama Kelopak bunga Tersisa hanya satu helai Pada bunga kedua Masih memiliki beberapa kelopak Dan ketiga Menyisakan dua kelopak bunga saja Pengamatan hari ke-9 8 April 2020 Secara umum Buah pertama, kedua, dan ketiga Memiliki ciri yang sama Namun yang membedakan hanya Jumlah helai kelopak yang terhisa Pada dasar buah Pengamatan hari ke-10 9 April 2020 Bunga pertama, bunga kedua, dan bunga ketiga Secara keseluruhan Tidak Mengalami banyak perubahan Mungkin hanya ukuran buah yang semakin Pertama besar Warna Buah masih hijau Yang membedakan dari ketiganya Yaitu Jumlah helai kelopak bunga Pada bunga ketiga Seluruh kelopak telah mengalami Kerontokan Pengamatan hari ke-11 10 April 2020 Bunga pertama, bunga kedua, dan bunga ketiga Masih dalam tahap Pematangan menuju buah dan biji Ketiganya mengalami Pertambahan ukuran Dengan warna Yang masih sama Yaitu berwarna hijau Rangkuman Pengamatan ini memiliki tujuan Agar praktikan mengetahui proses pembungaan Waktu pembentukan bunga Dan masa berbunga suatu pohon Awal dari pengamatan proses pembungaan ini Pada saat inisiasi bunga Yaitu pada saat pohon membentuk kuncup Kemudian berlanjut memasuki fase Perkembangan kuncup bunga Menuju antesis Yang terjadi pada pengamatan hari ketiga Setelah itu bunga memasuki fase mekar Atau antesis Yang terjadi pada hari ke-4 Hari ke-6 Mulai terbentuk buah muda Yang menandakan bunga telah memasuki fase penyerbukan dan pembuahan Hari-hari setelahnya merupakan fase perkembangan buah muda Menuju kemasakan buah dan biji Berdasarkan pengamatan dari ketiga bunga tersebut Bunga kedua memiliki perkembangan yang relatif lambat dari bunga pertama dan ketiga Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Apabila ada salah saya mohon maaf Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh